Intro Saudari-saudara umat katolik di Kuskupan Agung Semarang yang terkasih, Berkah Dalem, Bagaimana kabarnya? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Tanggal 17 Agustus ini kita memperingati dan merayakan Pesta Intan atau 75 Tahun Kemerdekaan Indonesia. Tema yang ditetapkan pemerintah adalah Indonesia Maju, ditambah slogan Bangga Buatan Indonesia. Tema Indonesia Maju ini dimaksudkan untuk menghadirkan atau merepresentasikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu simbolisasi dari Indonesia yang mampu untuk memperkokoh kedaulatan persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa dan negara yang maju memaknai kemerdekaan bukan sekedar sebagai kata, melainkan kesempatan. Kesempatan untuk bermimpi hingga jadi nyata dan kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Karena itu, melalui tema Indonesia Maju ini mau ditegaskan bahwa inilah saatnya kita masyarakat Indonesia memfokuskan diri pada hal yang benar-benar penting dalam menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia. Saudari-saudaraku yang terkasih, Rayaan kemerdekaan bangsa saat ini kita peringati dan kita rayakan dalam suasana keprihatinan akibat dari wabah virus corona atau pandemi COVID-19. Pandemi ini telah menjadikan gerak kita sangat-sangat terbatas. Namun demikian, kita tidak boleh menyerah. Sebaliknya, kita diajak untuk terus secara nyata membangun kerjasama dan meningkatkan solidaritas dan kepedulian satu terhadap yang lain. Agar kita dapat menghadapi dan mengatasi dampak pandemi ini dengan cepat dan tepat. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus menegaskan bahwa kita adalah orang-orang merdeka yang hendaknya juga memaknai kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk bergotong royong dan saling membantu dalam menghadapi pelbagai kesulitan dalam masyarakat. Hendaknya kita menghormati semua orang, mengasih saudara-saudari kita sebangsa dan setanah air dalam takut akan Tuhan. Sedikit tentang bangga buatan Indonesia, saya mengajak Anda semua untuk memaknainya secara lebih luas. Bukan sekedar bangga akan produk-produk barang buatan Indonesia, tetapi juga bangga akan buah-buah pemikiran dan inovasi anak bangsa, serta bangga akan generasi muda kita. Mereka adalah masa kini dan masa depan bangsa. Salah satu hal yang sangat penting ketika kita berkata mari kita cintai Indonesia adalah kita cintai dan kembangkan anak-anak, remaja dan orang muda kita agar menjadi pribadi-pribadi yang sungguh militan dan memiliki kebanggaan terhadap bangsanya. Mereka lah yang kita harapkan menjadi pelaku-pelaku transformasi bangsa menuju Indonesia maju. Mungkin kita bertanya, kapan sebuah bangsa atau sebuah negara dapat dikatakan maju? Nah, belajar dari Injil dan bacaan pertama hari ini, suatu negara dapat dinyatakan maju. Pertama, kalau warga masyarakatnya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab melaksanakan kewajibannya, baik sebagai warga negara maupun sebagai orang yang beriman. Dan yang kedua, kalau pemerintahnya memimpin dengan bijaksana hingga mampu menjamin ketertiban dan kesejahteraan rakyatnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, mengakhiri sahapaan saya dalam rangka memperingati 75 tahun Indonesia merdeka ini, saya secara khusus ingin mendoakan Anda semua yang saat ini sedang letih, lesu, dan berbeban berat, terutama karena dampak pandemi COVID-19 ini. Saya berdoa juga, khusus bagi Anda yang sedang sakit, yang berkekurangan, dan yang harus menanggung beban kehidupan yang berat. Allah yang penuh belas kasih, senantiasa menyertai, meneguhkan, menguatkan, dan memberikan penghiburan kepada Anda semua. Dan tak lupa, saya mengajak Anda semua untuk tak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan, agar kita segera terbebaskan dari wabah virus corona ini. dan semoga upaya untuk menemukan vaksin segera berhasil dan kondisi hidup seluruh bangsa manusia akhirnya dipulihkan kembali. Kita juga berdoa untuk bangsa Indonesia agar dianugerai semangat persatuan, persaudaraan, dan kerukunan di atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita berdoa untuk para pemimpin bangsa, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, serta jajaran Kabinet Indonesia Maju, agar senantiasa diberikan kebijaksanaan dalam memimpin bangsa Indonesia ini. Akhirnya, marilah kita pekikkan salam kebangsaan kita. Merdeka! 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 Maju dan jayalah Indonesia! Dari saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sekarang mohon berkat Tuhan untuk kita semua, untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Tuhan beserta kita. Semoga kita semua dan seluruh bangsa Indonesia senantiasa dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Berkah Dalam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bapak